hai hai all right assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning everyone di seperti biasa sebab bisa lalu berharap semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan nafiat asmani dan rohani yang kedua saya ingin mengucapkan terima kasih banyak yang yang sedalam-dalamnya kepada anak-anak semua yang telah mendukung sewobi serta membantu channel sewobi dalam bersaing di dunia itu sehingga sebisa bertahan sampai saat ini yang sudah like comment sama subscribe sedoakan semoga riskinya semakin berkah dan melimpah amin Allahumma amin all right sekarang kita lanjut ke pembahasan hal berikutnya that is all about negative sentence ya kalimat negatif pada deris dan dera deris dan dera ini kemarin sudah sebahas pada kalimat positif yang simbolnya adalah tanda plus sementara di kalimat negatif itu minus ya jadi di kalimat negatif simbolnya adalah minus atau dikurangi atau kurang begini ya diingat ciri berikutnya pada kalimat negatif itu ada kata not ya tulisannya not dibaca not pilih yang mana se yang betul not apa not terserah kalian yang enak di lidah kalian yang mana seo saya suka not oke saya milih yang not baik begitu ya jadi kalau di kalimat negatif itu tidak ada there is not itu artinya tidak ada ya tempatnya not setelahnya to be jadi kalau ada kalimat there is kalimat ada sebuah kasur sebuah kasur di kamar ini bahasa Inggrisnya there is not a bed in the there is not a bed in the bedroom dosa masa di kamar gak ada kasurnya siapa tahu kasurnya lagi dijemur begitu ya siapa tahu kasurnya kamarnya baru dibangun baru bikin jadi belum ada kasurnya seperti itu Nana ya jadi seingatkan kembali there is not not sebagai ciri dari kalimat negatif the next example tidak ada sebuah AC di kamarku nah jadi there is not an AC in my bedroom so ini kok AC kenapa bukan air conditioning aja terlalu panjang nanti kalau 5 nya sampai sini anak-anak ya air conditioning wow buruk nanti ini ya jadi disini saya singkat aja AC ya there is not an AC in in my bedroom berikutnya tidak ada sebuah lukisan di kamarku bahasa Inggrisnya there is not a painting in my bedroom jadi tempatnya not setelah to be tempatnya not setelah to be there is not there is not jadi kalau dari kalimat positif mau diubah ke negatif tinggal kita beri not ya tinggal diberi not saja berikutnya masih di kalimat negatif sekarang yang there are nah kalau there are ini ada yang berubah apa itu some pada kalimat positif kita memakai some yang artinya beberapa kalau diubah ke negatif menjadi any ya seulang lagi kalau di positifnya salam diubah ke negatif menjadi any jadi tidak ada beberapa pakaian di kamar itu bahasa Inggrisnya there are not any clothes in the bedroom jangan diartikan jangan memakai some there are not some salah ya kurang tepat jadi yang tepat adalah ini kalau untuk e-n sama many bagaimana sih itu tetap tidak berubah contohnya di kalimat positif banyak itu many di kalimat negatif tetap many tetap menggunakan many begitu juga dengan ini there are not four pillows in my bedroom tidak ada empat bantal di kamar ku atau di kamar sama ya in my bedroom atau in the bedroom jadi untuk kalimat negatif ada dua there is dan there are keduanya sama-sama memiliki ciri khas not yang tempatnya setelah to be seharap so far you got what i say kalian memahami semua penjelasan dari sir bobby berikutnya kita ke kalimat yang terakhir yaitu kalimat tanya atau integratif sentence tandanya atau simbolnya adalah question mark tanda tanya ya yang tadinya is there menjadi eh yang tadinya there is menjadi is there jadi caranya tinggal dibali anak-anak ya yang pertamanya there is menjadi is there artinya kedua nya adoknya adakah jadi bukan apakah ada yang tadinya adakah a bed in the background jadi seperti ini is there a bed in the background jadi kita tinggal membalikkan ini aja yang pertamanya there is menjadi is there kalau ada pertanyaan semacam ini caranya di jawab ya cara menjawabnya dengan yes atau no kalau yes there is is there jadi there is tinggal dibeli aja ini jawabannya kok pendek kok gak panjang kenapa agak panjang saya kasih yang simple aja saya kasih yang simple tapi bener ketimbang terlalu panjang tapi kalian karena kurang terliti maka nanti kalian tidak akan mendapatkan nilai 100 jadi sebab ingin kalian itu simple tapi paham berikutnya adakah sebuah AC di kamarmu yang tadinya di kalimat positif dan negatif memakai my di kalimat interrogatif berubah menjadi your ya seulang lagi yang di kalimat positif dan negatif memakai my pada kalimat interrogatif berubah menjadi your is there an AC in your bedroom is there an AC in your bedroom cara menjawabnya bisa no atau yes kalau no tinggal kita balik seperti tadi is there there is karena no kita tambahin not di belakangnya contoh yang ketiga adakah lukisan adakah sebuah lukisan di kamarmu is there a painting in your bedroom kalau yes maka yes there is kalau no no there is nah jadi nanti di soal itu ada jawaban ada ada jawaban yang sudah ditentukan semacam ini anak-anak kalian tinggal dan melanjutkan aja kalau di soal tidak ada yes atau no nya tidak usah dijawab tidak usah dijawab kalau seperti ini nah kalian isi titik-titiknya kalau no no apa kalau yes yes apa caranya seperti ini kalau no no there is not kalau yes yes there is berikutnya kita ke kalimat interrogatif yang therea caranya sama seperti tadi tinggal kita balik yang awalnya therea menjadi are there any jadi any itu digunakan untuk kalimat negatif dan interrogatif kalau kalimat positif kita pakai some are there any clothes in the bedroom kalau jawabannya no kita tinggal balik are there jadi there are karena no kita kasih nanti belakangnya adakah banyak foto di kamarmu are there many pictures in your bedroom are there many pictures in your bedroom are there jawabannya yes yes there are dibalik are there there are selanjutnya are there for paintings in your bedroom are there for paintings in your bedroom kalian jawab dalam hati atau boleh di mulut kalau yes yes apa kalau no no apa tidak usah ditulis ya tinggal di jawab aja di mulutnya atau di hati kalian ya ada pertanyaan are there for paintings in your bedroom yes bla 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 no bla 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 diisi apa ini kira-kira di jawab bisa kan ya insyaallah bisa nah kalau sudah kita ke summary ya rangkuman jadi nanti di latihan itu kalian tugasnya adalah mengubah kalimat positif ke negatif atau interrogatif atau sebaliknya there is a bed in my bedroom perintahnya suruh ubah ke negatif maka tugas kalian tinggal menambahkan not there is not a bed in my bedroom there is not a bed in my bedroom kalau perintahnya suruh ubah ke interrogatif maka is there a bed in your bedroom dari my berubah menjadi your ya selanjutnya there are some pillows in the bedroom there are some pillows in the bedroom ini kalimat positif kalau perintahnya disuruh ubah ke kalimat negatif maka menjadi there are not any pillows in the bedroom kalau diubah ke interrogatif menjadi are there any pillows in the bedroom ya jadi tinggal there are jadi are there some menjadi any ya ciri khas kalimat negatif ada not ciri kalimat interrogatif ada question mark ada tanda tanyanya jangan sampai hilang ya berikutnya there are three pillows in the bedroom kalau disuruh ubah ke negatif menjadi there are not three pillows in the bedroom kita tinggal menambahkan apa disini iya tinggal menambahkan not iya kalau diubah interrogatif menjadi apa iya bagus are there ya are there three pillows in the bedroom jadi caranya tinggal dibalik dan ditambahkan kalau interrogatif dibalik there are jadi are there kalau negatif kita cukup menambahkan nah begitu ya sebabnya harap itu saja penjelasan dari sebabnya dan i expect seharap kalian bisa dapat memahami penjelasan sebabnya semaksimal mungkin ya kalau ada video yang bermanfaat dari channel sebabnya tolong di share jangan lupa like comment sama subscribe sekali lagi terima kasih thanks a lot dan kurang lebihnya mohon maaf the last word for me is that wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati